Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Jiahan Salsabila Saya dari Prodi Ilmu Psikologi Universitas Islam Riau Di sini saya akan menyampaikan materi tentang belajar Di mata kuliah pengantar psikologi Dengan dosen pengampu Bapak Doktor Fikri Iblis SPSI MSI Apakah teman-teman tahu apa sih sebenarnya pengertian belajar itu? Pengertian belajar menurut psikologi tidak jauh berbeda dari pengertian belajar pada umumnya Yaitu suatu proses kegiatan secara optimal Dari tidak tahu menjadi tahu Dari tidak mengerti menjadi mengerti Teman belajar atau pembelaan merupakan Proses penyatuan antara kognitif, emosional lingkungan Dan pengalaman untuk memperoleh, meningkatkan, atau membuat perubahan pada seseorang Terhadap pengetahuan keterampilan nilai dan pandangannya Ada beberapa pengertian belajar menurut para ahli Yang pertama, belajar menurut Jami Soviteker Belajar merupakan proses di mana tingkah laku yang ditimbulkan atau diubah melalui latihan dan pengalaman Yang kedua, menurut Howard Kingsley Belajar merupakan proses di mana tingkah laku yang ditimbulkan atau diubah melalui praktek dan latihan Yang ketiga, menurut Slamito Belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu proses usaha dan suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan Sebagai hasil pengamatan individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungan sekitarnya Yang keempat, menurut Cornbeck Learning is shown by change in behavior as a result of experience Belajar itu sebagai suatu aktivitas yang ditunjukkan oleh perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengamatannya Yang kelima, menurut Ernest Hilgard Belajar itu ialah kegiatan atau proses yang dilakukan secara sengaja dan menimbulkan perubahan atas keadaan sebelumnya Dan setelah belajar, seseorang cenderung melakukan perubahan diri ke arah yang lebih baik lagi Yang kedua, ragam belajar Berikut ini adalah beberapa ragam belajar yang muncul dalam dunia pendidikan Yang pertama, ada ragam abstrak Yaitu, belajar memecahkan masalah dengan berpikir secara abstrak Misalnya adalah belajar matematika, kimia, astronomi, dan juga materi agama seperti tauhid Yang kedua, ragam sosial Adalah belajar memahami masalah sosial seperti masalah keluarga, persahabatan, dan masalah kemasyarakatan Yang ketiga, ragam pemecah masalah Adalah belajar metode ilmiah seperti logis, teratur, dan teliti untuk memecahkan masalah secara tuntas Yang keempat, ragam rasional Adalah belajar dengan berpikir secara logis dan rasional Dimana belajar ini sangat erat kaitannya dengan belajar memecahkan masalah Yang kelima, ragam keterampilan Yaitu, belajar dengan gerakan motorik yang berhubungan dengan otak, syarab, dan otot Dan yang terakhir, ragam kebiasaan Adalah membutuhkan kebiasaan baru atau memperbaiki kebiasaan nama Agar peserta diri mendapat sikap baru yang positif Yang ketiga, teori-teori belajar Yang pertama, teori belajar menurut ilmu jiwa daya Pengaruh teori ini dalam belajar adalah ilmu pengetahuan yang didapatkan hanya bersifat hafalan belakang Walaupun begitu, teori ini digunakan untuk mengapa rumus, dalil, tahun, kata-kata asing, dan yang lainnya Yang kedua, teori tanggapan Teori tanggapan adalah suatu proses belajar yang menentang dari teori belajar yang dikemukakan oleh teori ilmu jiwa daya Oleh karena itu, Herbert mengajukan teorinya, yaitu teori tanggapan Menurutnya, teori yang paling sederhana adalah tanggapan Menurut teori tanggapan, belajar adalah memasukkan tanggapan sebanyak-banyaknya, berulang-ulang, dan sejelas-jelasnya Banyak tanggapan berarti dikatakan pandai dan sedikit tanggapan berarti dikatakan kurang pandai Maka orang pandai berarti orang yang banyak mempunyai tanggapan yang tersimpan di dalam otaknya Yang ketiga, teori belajar menurut jiwa gestal Gestal adalah sebuah teori belajar yang ditemukan oleh Koka dan Kohler dari Jerman Teori ini berpendapat bahwa keseluruhan lebih penting dari bagian-bagian Sebab keberadaan bagian tersebut didahuli oleh keseluruhan Dalam belajar, menurut teori gestal, yang terpenting adalah penyesuaian yang pertama Yaitu mendapatkan respon ataupun tanggapan yang tepat Keempat, yaitu teori belajar menurut Getner Dalam masalah belajar, Getner memberikan dua definisi Yaitu, yang pertama, belajar adalah suatu proses memperoleh motivasi dalam pengetahuan, keterampilan, kebiasaan, dan tingkah laku Yang kedua, belajar adalah pengetahuan atau keterampilan yang diperoleh dari instruksi Terakhir, teori belajar menurut ilmu jiwa asosiasi Teori ilmu asosiasi disebut juga teori serbon Serbon singkatan dari stimulus, respon, dan bon Stimulus berarti rangsangan, respon yang berarti tanggapan, dan bon yang berarti dihubungkan Teori asosiasi berprinsip bahwa keseluruhan itu sebenarnya terdiri dari penjumlahan bagian-bagian atau unsur-unsurnya Penyatuan paduan bagian-bagian menciptakan konsep keseluruhan Yang keempat, faktor belajar Menurut saya, faktor-faktor yang mempelajari belajar siswa dapat dibedakan menjadi tiga Yang pertama, faktor internal Atau faktor di dalam diri siswa Seperti kondisi jasmani dan rohani setiap siswa Yang kedua, faktor eksternal Atau faktor dari luar siswa Seperti kondisi lingkungan di sekitar siswa Yang ketiga, faktor pendekatan Yaitu belajar seperti jenis upaya belajar siswa Yang meliputi strategi dan metode yang digunakan siswa untuk melakukan kegiatan Pembelajaran dari materi belajar Selanjutnya, menurut Daliono Mengumpulkan faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar sebagai berikut Yang pertama, faktor eksternal Atau faktor di dalam diri Yang kedua, faktor eksternal Kata yang berasal dari luar diri Sekilah, dari pembahasan yang sudah saya jelaskan tadi Saya akan menyimpulkan bahwa belajar Merupakan suatu perubahan tingkah laku Yang relatif menentap pada seseorang Akibat pengalaman dan latihan Yang menyangkut aspek fisik maupun psikis Seperti dari tidak tahu menjadi tahu Dari tidak berpengetahuan menjadi tahu tentang sesuatu Dari tahu menjadi lebih tahu Dari tidak memiliki keterampilan menjadi memiliki keterampilan Dan sebagainya Sekian materi yang bisa saya sampaikan Jika ada kesalahan, mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!